Intro Sehari, dua bangunan nyaris terbakar Kepanikan sempat terjadi di masyarakat ketika sejumlah mobil pemadam kebakaran dengan sirine kencang masuk ke wilayah pemukiman di kota Palangkaraya, Kamis 11 Agustus 2022 Dua bangunan nyaris terbakar di lokasi berbeda, yaitu Jalan Serindit dan Jalan Krakatau Berawal informasi dari call center 112 dilaporkan jika telah terjadi kebakaran di dua lokasi tersebut Mendapat laporan itu, petugas pemadam kebakaran segera meluncur menuju ke Jalan Serindit Namun saat tiba di tempat itu, ternyata objek yang terbakar hanya sebuah kompor minyak dan sudah bisa diatasi warga Tak berselang lama, petugas kembali menerima laporan adanya kebakaran di Jalan Krakatau Seluruh pemadam segera meluncur ke lokasi kedua Untuk menindak lanjut di laporan masyarakat, ternyata yang terbakar hanya sebuah kabel yang menempel di tembok dan diduga akibat korselating listrik Untuk mengatasi api skala kecil ini, petugas menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkannya Kasih pengendali operasi dan komunikasi pengelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Sucipto mengatakan Dalam sehari ada dua indikasi kejadian kebakaran, tapi semuanya aman tanpa menimbulkan kerugian yang besar Mengantisipasi bencana kebakaran, Sucipto berharap masyarakat dapat bijak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api Seperti menjaga sambungan listrik di rumah tetap aman dengan menggunakan peralatan listrik yang standar Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi